Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel saya Rizyan channel dan di video kali ini saya akan ya mencoba membagikan lagi kepada teman-teman semuanya untuk tutorial bagaimana caranya memasang atau melakukan jailbreaking di iOS 13 sampai iOS 13.5 ya oke disini saya mungkin gak akan nulis di iOS 11 sampai iOS 13.5 ya karena biasanya di video-video saya sebelumnya kan kalau uncover itu saya tulisnya di thumbnail ataupun di judul itu kan iOS 11 sampai iOS 13.5 ya tapi disini saya cuma pengen apa istilahnya pengen pertegas aja bahwa disini yang mungkin bisa bener-bener bekerja dengan baik ya yaitu mulai iOS 13 sampai iOS 13.5 jadi di bawah itu saya gak berani menjamin lagi karena udah banyak banget sih ya sebenernya gak banyak banget tapi ada beberapa teman-teman kita yang udah di komentar menuliskan bahwa di iOS 12.4.7 itu gak bisa di iOS 13 eh di iOS 11.3 itu juga tanya gitu ya sebenernya belum coba sih ya tapi tanya itu bisa apa enggak ya disini saya sih gak punya apa istilahnya ya gak punya testi ya gak punya bahan percobaan untuk di iOS di bawah iOS 13 itu bisa apa enggak tapi disini itu yang pasti bisa itu mulai iOS 13.0 sampai iOS 13.5.5 beta 1 ya ya pokoknya 13.5 aja lah yang amannya oke jadi langsung aja buat teman-teman semuanya jadi disini ya seperti biasa saya akan coba apa namanya saya akan coba lepas jailbreaknya dulu karena kan disini saya juga masih proses jailbreaknya tuh berjalan ya teman-teman ya saya masih buka uncover tuh masih bisa tapi kalau uncover sih pastinya masih bisa ya teman-teman ya tapi disini tuh saya tuh masih berjalan dan iya sih dia masih bisa dibuka ya pastinya dan disini seperti biasa saya akan apa istilahnya saya akan ulangi proses jailbreaknya dan disini saya akan lepas dulu jailbreaknya dengan restart iDevice saya teman-teman ya oke teman-teman disini iDevice saya udah nyala lagi ya disini pastinya jailbreaknya juga udah kelepas ya teman-teman ya karena saya baru saja restart iDevice saya ya dan otomatis kalau misalkan uncover sih masih bisa kebuka ya karena uncover kan harusnya tuh nggak ke revoke karena ini tools atau aplikasi untuk kita melakukan jailbreaking di iDevice kita jadi jangan sampai uncover teman-teman tuh ke revoke kalau misalkan ke revoke posisi jailbreaknya mati itu repot banget sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman pakai metode Windows ya teman-teman harus pakai laptop lagi kalau misalkan pakai cekren ya harus teman-teman harus pakai macOS lagi atau pakai Windows yang melalui bootable itu teman-teman dan disini si dia saya juga udah nggak bisa dibuka karena ya itu tadi tweak saya juga udah pada mati disini ya jadi disini untuk apa namanya power majul tuh tweaknya yang ada di control center ini juga udah mati dan ya pokoknya semua tweak saya udah mati lah teman-teman ya sini feelsnya juga udah mati udah nggak bisa jalan reprovision juga oke jadi langkahnya langsung aja disini sebenarnya sih saya nggak tahu sih tutorial ini berhasil apa nggak ya kalau misalkan nggak berhasil berarti teman-teman nggak bakalan lihat video ini tapi kalau misalkan berhasil ya pastinya ada di channel YouTube saya teman-teman Oke sebelumnya di sini teman-teman disitu tuh harus pakai mode airplane ya atau teman-teman nggak pakai seluler atau jaringan atau SIM teman-teman harus matikan jadi disini saya udah mode pesawat dan bluetooth ya terserah sih bisa matikan tapi disini berlaku atau berjalan itu seperti yang saya tahu ini hanya untuk yang pakai Wifi tapi kalau misalkan teman-teman pakai seluler atau teman-teman pakai paket data atau paketan teman-teman itu disini saya belum bisa untuk share nya jadi sekali lagi disini teman-teman hanya berlaku untuk yang pakai Wifi saja entah itu pakai Wifi router yang ya pokoknya Wifi misalkan teman-teman di rumah ada Wifi ataupun teman-teman pakai hotpot dari smartphone teman-teman yang lain misalkan pakai iPhone lain ataupun pakai Android yang teman-teman jadikan hotspot di iDevice yang akan teman-teman jailbreak kali ini dan sekali lagi jailbreak nya ini pakai Uncover juga ya jadi mungkin banyak banget ya video saya yang udah bahasin jailbreak tentang cara melakukan jailbreaking di Uncover tapi yaudahlah karena Apple kan udah kayak ketat gitu ya untuk melakukan revoke-revoke sertifikat yang melakukan jailbreak untuk melakukan signing atau untuk men setuju atau membuka biar bisa teman-teman itu bisa membuka aplikasi Uncover itu dengan mudah tuh udah pada dirivoke ya oleh Apple jadi disini langsung aja teman-teman masuk ke settingan lalu masuk ke Wifi teman-teman ya dan disini di jaringan Wifi yang terhubung sama teman-teman itu ada tombol yang ini tanda seru atau huruf itu nah teman-teman disini di bagian yang paling bawah ini ada konfigurasi proxy nah disini bedanya sih disini sih teman-teman ya karena kalau misalkan teman-teman pakai Wifi itu yang saya tahu ini ada konfigurasi proxy nya jadi kalau misalkan teman-teman pakai data atau pakai paketan atau pakai seluler itu kan saya kurang paham juga untuk settingan proxy nya itu dimana nah jadi disini saya yang sementara ini yang bisa saya share yaitu yang pengguna Wifi atau yang pakai Okspot atau ya pokoknya itu yang pakai Wifi lah daripada durasi videonya semakin panjang nanti teman-teman malah semakin bingung lagi oke disini teman-teman konfigurasi proxy teman-teman pilih yang otomatis ya nah teman-teman disini tinggal isi aja yaitu yaitu ini teman-teman ya bisa teman-teman lihat yaitu http.2 garis miring garis miring ffepple.com nah kalau sudah teman-teman simpan aja lalu teman-teman disini kembali aja dan teman-teman matikan dulu Wifi nya teman-teman matikan dulu lalu teman-teman nyalakan lagi ya teman-teman nyalakan lagi Wifi nya dan teman-teman konekkan lagi ke Wifi yang sudah teman-teman setting lagi nah disini kalau sudah teman-teman masuk ke dalam situs yang namanya itu situs ini tuh dari Wifi ya teman-teman kalau nggak salah jadi nanti teman-teman untuk linknya saya tulis di deskripsi seperti biasa teman-teman tinggal cek aja jadi situsnya tuh seperti ini teman-teman ya untuk disini tuh intinya situs ini tuh berisi atau menyediakan file-file IPA buat teman-teman semuanya untuk mendownload tool-tool jailbreaking entah kenapa kalau download katanya sih kalau download lewat situs ini itu aplikasi yang sudah terifuk itu bisa dibuka lagi di iDevice teman-teman tapi ya dengan catatan itu teman-teman harus menggunakan proxy yang sudah kita setting di detik-detik atau di minute-minute sebelumnya ini dan disini teman-teman pilih aja uncover 5.0 flex bla 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 flex sekian 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 nah teman-teman klik yang tombol hijau ini nah nanti bakalan muncul pop-up seperti biasa oh ya teman-teman disini saya lupa teman-teman ya untuk menghapus aplikasi uncovernya ya jadi disini teman-teman jangan lupa untuk menghapus dulu aplikasi uncover yang terpasang di iDevice teman-teman jadi disini saya akan hapus aja dulu ya disini saya akan hapus aplikasi uncovernya nah udah kehapus nah disini kalau udah terhapus jadi disini teman-teman setelah masuk ke situs ini teman-teman jangan lupa ya untuk hapus aplikasi uncovernya terlebih dahulu yang sudah ada kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan atau sudah melakukan proses jailbreak tapi pengen melakukan proses jailbreak di video kali ini oh ya teman-teman ketika video ini di upload tuh cara ini pastinya harus work ya kalau misalkan gak work juga gak akan saya upload ke channel saya kecuali nanti saya akan membuat sesi baru oke guys jadi disini oh ya sekali lagi catatan juga sebelum teman-teman melakukan proses ini bersihkan dulu settingan yang ada di safari di melalui pengaturan disini yaitu hapus cache dan juga history ya karena disini saya gak akan lakukan ya itu sebenarnya sih pilihan sih kalau misalkan teman-teman gak bisa melakukan tutorial ini teman-teman coba hapus cache dan juga data history atau riwayat yang ada di safari teman-teman di menu pengaturan nah kalau sudah teman-teman masuk lagi ke situs ini yang sudah ada di deskripsi teman-teman tinggal cek aja lalu teman-teman pilih yang uncover 5.0 flex sekian 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 teman-teman klik aja tombol yang berwarna hijau nah maka akan muncul pop-up seperti ini seperti biasa memuncul pop-up untuk pertanyaan install aplikasi uncover nah disini teman-teman tinggal tungguin aja proses download apa aplikasi uncover nya seperti biasa ini tergantung dari koneksi internet teman-teman ya kalau misalkan koneksi internet teman-teman cepat ya prosesnya bakalan cepat tapi kalau misalkan lambat ya lama juga teman-teman nah disini ini udah sekitar ya 50 persenan lebih lah teman-teman ya udah hampir selesai downloadnya jadi kita tungguin aja bentar lagi semoga aja ini prosesnya berhasil karena momen-momen yang menentukan proses ini berhasil apa enggak yaitu di sukses atau enggaknya download aplikasi uncover ini kalau misalkan download aplikasi uncover ini teman-teman udah gagal ya otomatis teman-teman udah gagal untuk melakukan jailbreakingnya tapi kalau misalkan langkah-langkah atau proses di download aplikasi uncovernya ini berhasil nah berarti teman-teman udah berhasil dan teman-teman bisa melakukan jailbreaking langsung di iDevice teman-teman tanpa menggunakan PC dan disini bisa teman-teman lihat disini aplikasi uncovernya itu bisa terdownload dengan sempurna teman-teman ya dan disitu bisa teman-teman lihat aja ada pop-up untuk pengembang tidak dipercaya jadi teman-teman seperti biasa kalau ini sih teman-teman cukup masuk ke pengaturan keumum keumum aduh salah mesti teman-teman ya keumum lalu disini ada manajemen perangkat ya teman-teman ya nah ini baru muncul nah disini teman-teman tinggal percayai aja ini biasanya pasti muncul sertifikat yang mungkin teman-teman tuh anggap aneh ya teman-teman ya jadi disini teman-teman tinggal klik aja lalu percayai dan kalau sudah berubah menjadi hapus app nah teman-teman balik ke springboard atau ke home screen dan disini aplikasi uncover teman-teman sudah pasti bisa terbuka karena disini statusnya udah nggak revoke ya dan udah kita percayai jadi disini teman-teman udah bisa atau sudah siap untuk melakukan jailbreaking tapi ingat sebenarnya sih cara-cara ini tuh bukan salah satu langkah atau salah satu proses atau salah satu cara terbaik atau ya istilahnya salah satu langkah yang aman lah ya karena disini teman-teman tuh menggunakan metode tanpa PC jadi kalau untuk saat ini tuh di iOS 13.5 atau ya di sekitaran Juni 2020 ini itu agak kurang aman ya teman-teman ya jadi saran saya sih teman-teman kalau misalkan nonton video ini tuh untuk pengetahuan aja dan apabila teman-teman ingin melakukan jailbreaking dengan aman itu teman-teman gunakan aja atau jalankan aja atau ya teman-teman menggunakan metode atau cara jailbreaking menggunakan PC yaitu menggunakan altstore atau pakai JackRain jadi seperti itu teman-teman jadi disini udah udah aman udah uncovernya udah bisa terbuka dan kita langsung aja lakukan proses lijar break di IDV saya karena IDV saya kan udah jailbreak ya dan disini cuman saya tadi restart aja jadi jailbreaknya kelepas Oke teman-teman jadi disini saya akan melakukan jailbreak di IDV saya lagi dan kita sama-sama lihat ya apakah proses re-jailbreak dari IDV saya itu berhasil apa enggak dan disini enggak akan saya rubah setting-settingnya ya jadi disini saya langsung aja klik tombol jailbreak dan kita sama-sama tunggu apakah proses jailbreaknya berhasil karena ini perlu teman-teman tahu juga dan mungkin teman-teman juga udah sadar bahwa versi uncover yang kita download ini adalah versi uncover pertama kali ya teman-temannya sekali lagi ini versi uncover pertama kali yang support Aduh ini susah banget untuk iklannya di IDV atau di iOS 13.5 yaitu versi 5.0.0 jadi disini teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri bahwa disitu tulisannya jailbreak komplit ya teman-teman ya dan disini langsung aja teman-teman tinggal klik OK aja maka IDV teman-teman itu bakal aduh ini Astagfirullah ini kameranya kenapa gini banget dah mohon maaf teman-teman ya karena pastinya bakalan masuk ke springboard dan pastinya kalau misalkan IDV teman-teman itu udah di jailbreak atau kasusnya seperti saya ingin coba-coba nah pastinya teman-teman masuk ke springboard dan IDV teman-teman bakar ke jailbreak lagi tapi kalau misalkan teman-teman nah disini bisa teman-teman aja disini udah balik ke iPhone 10 style lagi dan pastinya ini jailbreak saya udah aktif lagi dan disini bisa teman-teman lihat ya aplikasi atau jailbreak saya udah aktif lagi dan kalau misalkan saya buka si dia juga pastinya udah kebuka atau udah bisa dibuka karena jailbreaknya udah aktif lagi dan disini juga misalkan saya buka aplikasi reprovision nah ini juga udah bisa lagi oke guys jadi tutorial ini emang berhasil dan teman-teman ya itu tadi harus merubah proxy dan ya mungkin nggak akan saya ulangi lagi biar video ini nggak semakin panjang oke guys jadi cukup sekian dulu untuk video kita kali ini untuk cara melakukan jailbreaking terbaru di iOS 13 sampai iOS 13.5 menggunakan Uncover dengan hanya menggunakan wifi aja jadi teman-teman pastikan seluler atau paketan atau SIM card teman-teman tuh pastinya mati tapi nggak perlu dilepas juga sih cukup di mode pesawat aja dan teman-teman harus pakai wifi disini oke guys jadi thank you buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe pastinya untuk mendukung channel ini dan juga nyalakan lonceng biar teman-teman nggak ketinggalan tentang info jailbreaking dan pastinya info-info tentang teknologi lainnya di channel ini oke guys jadi thank you buat teman-teman semuanya dan dari channel pamit have a nice day and bye bye